Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Giripur Nama Channel Pada kesempatan kali ini Saya ingin share pengalaman saya menggunakan Mini rig Wearway Di kendaraan saya Ini juga berlaku untuk jenis mini rig Dengan merk yang berbeda Seperti apa pengalaman saya tersebut Ikuti terus videonya Dan tak bosan-bosan saya ingatkan Untuk subscribe bagi yang belum Dan like videonya Agar channel ini semakin berkembang Ikuti saya terus Di Giripur Nama Channel Oke Ini adalah mini rig wearway KT8900D Jadi saya sudah Lumayan lama Menggunakan mini rig di mobil saya ini Dengan alasan Saya tidak perlu Instalasi Terlalu rumit Ini saya hanya letakkan saja Dan saya hubungkan ke Lighter Colokan Matik rokok Ya disini ya Nah kendala yang sering saya temukan Adalah ketika saya menggunakan Colokan bawaan dari si mini rig Itu beberapa kali Mudah rusak Ya meleleh Karena panas Memang Konstruksinya Di dalam Colokannya itu Terdapat si kring Yang mungkin Kurang menempel ya Ke bagian Lempengannya ya Sehingga Sering terjadi panas Dan meleleh Nah solusi yang saya temukan Untuk mengatasi Permasalahan tersebut Adalah Dengan menggantinya Menggunakan Colokan yang saya ambil Dari extension Lighter Ya yang saya beli Di DIY Ya Ataupun Anda bisa mencarinya Di marketplace Yang ada Ya Ini ya Ini memang Konstruksinya dibuat Kokoh Karena Untuk melewatkan Beban yang lebih besar Ya Sehingga ini cocok sekali Kalau kita terapkan Di Mini rig Bawaan kita Ya Jadi Itu solusi yang saya Peroleh Ya Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Awet Ya Tidak sebelumnya Nah ini Saya akan tunjukkan Ini ya Ini produk Klekternya Ya ini juga Bisa menggunakan Jenis produk yang lain Ini udah Saya potong Ya Kita akan lihat Nah ini udah Saya potong Dan saya pindahkan Ke Sini Saya sambung ya Untuk Men support Catu Ke mini rig Nah ini Bawaan mini rig Ya Tuh Kalah Dia Meleleh Akhirnya Rusak Dan tidak Berfungsi Penggunaan Lighter ini Juga menjadi Kelebihan Ketika kita Menggunakan Mini rig Ya Jadi kita Tidak perlu Melakukan Instalasi kabel Yang rumit Melubangi Mobil kita Untuk mendapatkan Power supply Melalui Aki Ya Dari mobil kita Jadi cukup Kita Sematkan Ke Lighter Yang ada Di Internal Mobil kita Ya Jadi Suatu saat Kita Sudah bosan Kita dengan mudah Mencabutnya Ataupun Kalau kita memiliki Banyak beberapa Kendaraan Dan ingin menggunakan Perangkat yang sama Kita tinggal Cabut Dan pindahkan Saja ya Itu Mengapa saya Nyaman dengan Menggunakan Mini rig Karena selama ini Dalam berkomunikasi Saya terbantu Dengan adanya RPU Jadi saya tidak Membutuhkan Daya Dari radio Yang terlalu besar Ya Cukup 5 watt Sampai dengan 10 watt Ya Nah ini juga Pesan Buat Anda Bila memang Kita terbantu Dengan adanya RPU Mungkin kita Tidak perlu Harus Besar-besar Menggunakan Power Dari rig kita Ya Cukup di Levelan low Saja Sekitar 5 watt Ya Standar Rig Itu Low power Nya itu Di sekitar 5 watt Saja Nah itu Juga akan Membuat Radio kita Menjadi awet Dan menjaga Agar aki Kita tidak Tekor Ya Kira-kira Itu Share Sederhana Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Permasalahan Yang mungkin Sama Yang saya Alami Bagi Anda Pengguna Mini rig Yang mengambil Power supply-nya Melalui Lighter Jadi itu Sering Kali terjadi Tidak hanya Di mobil ini Di mobil Sayang 1 pun Ada pengalaman Mobil yang lain pun Selalu Masalahnya adalah Di Konektor Dari Bawaan Dari Mini rig-nya Yang tidak kuat Terhadap Beban daya yang besar Ya Sering terjadi Menjadi meleleh Ya itu Adalah Pengalaman saya Untuk Matasi Masalah Tersebut Terima kasih Sudah Menonton Video ini Mudah-mudahan Informasi ini Membantu Sampai Berjumpa Di video Saya yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa